Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan di lingkup internal partainya banyak generasi dinasti. Ia menyebut konsep politik dinasti tidak menjadi masalah sepanjang tidak bersikap feodal. Hal tersebut disampaikan Erlangga di hadapan Prabowo Subianto dalam acara Tasyapuran hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di gedung DPP Golkar pada Jumat siang. Saat menjelaskan konteks topik dinasti kepada Prabowo Erlangga menyatakan banyak kader muda Golkar yang berusia di bawah 40 tahun yang juga anak pejabat seperti anak bupati dan gubernur. Ia mengaku bangga akan kader muda Golkar produk dinasti yang disebutnya berprestasi itu. Sebelumnya isu politik dinasti mencuat dan menjadi sorotan publik saat nama Gibran anak Presiden Jokowi Dodo disebut punya kesempatan menjadi bakal calon wakil presiden. Hal ini juga didukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi lampu hijau bagi baca wakil pres yang belum berusia 40 tahun tetapi berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Tangerang Selatan, kemudian ada juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Terima kasih telah menonton!